Hengkangnya Atlin Rambe sang asisten Rizky Bilar yang notabene adalah sahabat semasa sekolah Bilar menjadi sorotan publik hingga saat ini karena saat kerja Bilar semakin padat sang asisten nyatanya memilih residen dan bekerja sama sahabat Bilar sendiri yakni Putra Seregar tentu hal itu menjadi sorotan ada pula dengan hengkangnya Atlin Rambe dan ia lebih memilih menerima banyak endos dan juga bekerja dengan Putra Seregar menganggap Atlin adalah si bajeng loncat setelah karirnya mulai loncat dan Instagramnya bercentang biru kini ia mulai tahu tentang selu belu ke artisan dan ibu kota serta bisnis yang telah dilakukan Rizky Bilar selama ini tentu hal itu menjadi pelajaran bagi Atlin Rambe sehingga ia akhirnya berani mengambil keputusan untuk meninggalkan Leslar dan berkarir sendiri di Jakarta sebagian para fan Leslar menyayangkan karena Atlin Rambe masih bekerja sama orang lain yakni pada Putra Seregar yang merupakan sahabat dekat Rizky Bilar sendiri tentunya ketika Atlin masih di Jakarta dan bekerja pada orang lain hal tersebut menjadikan sebagian para Leslar lover tentunya mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Atlin Rambe ini sendiri yang sebelumnya dia tidak tahu selu belu Jakarta tidak tahu apa-apa tentang ke artisan nyatanya setelah dia paham mengikuti Bilar kurang lebih setahunan akhirnya ia memutuskan untuk berkarir sendiri tentu seperti yang disampaikan nether Leslar lover ini yuk doakan saja kakak dan didik dan Leslar entertainment tentunya selalu jaya tiap orang berhak menentukan hidup mereka maupun pekerjaan biasalah orang begitu kalau sudah tahu jalannya dia akan potong kompas Insya Allah Leslar entertainment selalu dalam lindungan Allah tetap semangat kakak Bi dan didik Lesli sabar semoga babynya sehat dan cepat besar tentu hal tersebut disampaikan diunggah Mimin sebelumnya oleh salah satu Leslar lover yang peduli perhatian serta mengikuti perkembangan terkini terupdate Leslar dan sang asistem tentunya kalau sebenarnya update rambai adalah sebuah ya perjalanan tersendiri bagi Bilar untuk menjadi asistennya yang hal itu menjadi berkah bagi update dan tentunya bagi Rizky Bilar adalah memberikan peluang serta membukakan pintu jalan Rizky baginya dengan bertambahnya dan centang birunya instagramnya tentunya banyak para ya pelaku usaha ataupun para pengusaha yang ingin mengendosnya artinya hal tersebut tentunya membuka reski yang lain bagi Adlena Rambe ya walaupun Lesli dan Bilar masih tersenyum tentunya mereka bisa membaca hal tersebut ya ini yang kalemnya ini nih kita temping ini ya ya Allah jodoh aku ya Allah salatin dulu deh mereka terus menolong sahabatnya untuk menjadi asisten dan walaupun kini Bilar sudah memperkenalkan sang asisten barunya mengangkat Adlena Rambe yang baru DPHK dari Medan ke Jakarta menjadi asisten pribadi saat Rizky Bilar begitu terkenalnya begitu viralnya saat itu dan ketika ia menikah ternyata ia memilih jalan baru untuk hengkang dan lepas dari tim Lesla dan bekerja sama Putra Selegar tentu memang keabadian adalah milik yang kuasa tetapi bagaimanapun juga yang namanya persahabatan harus selalu dijunjung secara bijaksana nah walau kita tahu bahwa padatnya acara Bilar yang menuntut seseorang yang benar-benar kepeten dan selalu setia untuk mendampingi Rizky Bilar dalam menggais riskinya tersebut tentu dari itu banyak komentar-komentar yang masih mirip mengenai Adlena Rambe dan lain hal inilah silahkan kalian simak berbagai komentar lainnya bagaimana menurut kalian terkait hal ini jangan lupa nantinya kalian kasih komentar juga ini simak dia guys komentar-komentar sahabat-sahabat kalian Bagaimana menurut kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru ke uang mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye bye terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton